Terima kasih banyak kepada Polda Metro Jaya Kalau memang sudah diakui begitu Sudah waktunya untuk segera menetapkan tersangka Dan kami mohon agar segera ditahan Dan katakanlah kepada hamba-hambaku Indahkah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik Sesungguhnya syaiton itu menimbulkan perselisihan diantara mereka Sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagi manusia Quran Surat Al-Isra ayat 53 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pemirsaan TV yang dimuliakan Allah SWT Senang rasanya saya Angel Elga bisa kembali menemani pemirsaan TV dalam program Tawakal Seperti biasa pemirsa Tawakal akan mengajak Anda untuk belajar bersama memetik hikmah yang insya Allah akan menjadi bekal kehidupan kita Pemirsaan TV dimanapun Anda berada Tawakal kali ini kita akan mendengarkan hikmah yang akan disampaikan oleh Ustadz Jastro Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Apa kabar Pak Ustadz Alhamdulillah baik Dan pada pagi hari ini kita juga kedatangan bintang tamu spesial yaitu pasangan selebritis yang lagi viral Langsung saja saya sahabat pasangan ini Assalamualaikum Pak Ustadz Dan suaminya Assalamualaikum Alhamdulillah Pak Ustadz dan beserta suami bisa nggak menceritakan kepada kita semuanya apa yang pernah terjadi selama ini Kalau aku sih menganggap semua kejadian yang terjadi saat ini adalah ujian dari Allah Yang memang insya Allah memudahkan ditingkatkan lagi ya belajar kita sama Allah Belajar untuk lebih bisa bersabar, belajar lebih untuk bisa lebih berhati-hati ya sayangnya Sebagai suami bagaimana menanggapi video itu? Aku cuma lebih dibilang sama dia Aku juga lumayan banyak dapat belajar dari dulu Yang pertama dilakuin kalau kita dijalumin orang ya kita diam aja dulu Kita memaknai situasi, memaknai hidup, kita pelajari Ini apa sih artinya, ini kenapa ada dijadian seperti ini Akhirnya ketika kita diam, otak kita jadi mampu berpikir lebih baik gitu Kita nggak bisa menyamakan orang melakukan apa ke kita, kita melakukan itu juga baik ke orang itu Kita nggak bisa kayak gitu, harus ngebalas Dan disitu akhirnya kita dapat hikmah Oh Alhamdulillah banyak guru-guru yang membentengi kita Kita dapat banyak nasihat dari orang, itu yang susah Nggak setiap orang bisa dapat banyak nasihat dari orang Akhirnya kita tahu mana orang yang care sama kita Dan Alhamdulillah kita banyak dapat support dari masyarakat seluruh Indonesia yang ngedoain kita, ngedukung kita Dan disitu kita belajar alhamdulillah sabar, sabar dalam memaknai hidup, sabar dalam situasi Emang nggak gampang gitu, tapi semua ada proses, semua butuh teman, butuh benteng yang membentengi kita dan menjaga kita Dan akhirnya kita bersyukur, mungkin dengan itu Allah mengangkat berajaknya virus Amin Virus pada saat virus juga tahu nih, video itu semuanya viral Pada saat itu apa yang dilakukan virus? Pasti kaget ya gitu, sebenarnya tadinya awalnya nggak mau menanggapi Karena memang selama 4 tahun, semenjak aku berpisah kan memang selalu seperti itu gitu Mereka selalu seperti itu sama aku gitu, dengan berbagai macam pemberitaan yang mereka lakukan gitu Tapi untuk yang kali ini, sudah di luar batas Luar batasnya sudah lama sih gitu, dengan berbagai macam fitnahan yang ada gitu Tapi yang kali ini, sebenarnya udah keluarga aku tuh udah marah banget tuh dia gitu Keluarga aku, keluarga suaminya juga udah marah banget Karena ini menurut mereka udah menginjak harga diri sih gitu Dan aku nggak tahu sebabnya apa, kenapa dia begitu sama aku Karena alhamdulillah selama ini, selama aku berumah tangga juga Aku berusaha menjadi istri yang baik Tapi kalau seandainya di luar dari itu tiba-tiba muncul berbagai macam kemasalahan yang ada Yang dibuat, di saat kalau seandainya dia merugikan aku atau apapun itu Ya paling dari pihak keluarga aku dan aku tahu apa yang harus dilakukan Makanya ambil tindakan melapor ke polisi-polisi Nah menurut Pak Ustadz nih, bagaimana mengambil hikmahnya semua ini Jika mantan suami itu masih membuka aib mantan istri gitu Jadi begini Mbak Angel ya, kita ambil peristiwa Tidak hanya aib, masalah privasi itu Islam pantu-panti Tidak boleh dibuka di depan itu Makanya salah satu hadis tapi mengatakan Man syataru awrat al-akhihi musliman syataru allahu al-akhirat Barang siapa yang menjaga awrat Awrat ini bukan berarti fisik ya mas ya Tapi rahasia atau privasi saudaranya sesama muslim atau yang lainnya Maka Allah akan menutupi awrat atau aib itu Seolah orang yang menutupi itu, itu yang pertama Yang kedua sejelek-jelek orang Di akhirat nanti di depan Allah Ini kata Nabi, adalah orang yang membuka aib saudaranya Jadi apalagi ini pernah baik Kalau orang pernah baik apalagi sama suami istri mas Itu kan sudah kelihatannya dulu Enggak kelihatan ngorok-ngoroknya jadi kelihatannya Enggak kelihatannya begitu Ini kan enggak kejak kalau dibuka di depan ku Ini yang pertama yang dijamin oleh Islam bahwa Kalau kita menjelek-jelekkan pasangan kita Atau bekas pasangan kita Itu kata Nabi, tergolong orang yang sejelek-jeleknya manusia Yang pertama Yang kedua, bahwa dia tidak akan ditutup awratnya oleh Allah Karena Allah akan menutup kepada setiap muslim yang menutup aib saudaranya Ini yang pertama yang perlu kita ingat Yang kedua, persoalan membuka aib ini kan tidak hanya berkait dengan orang lain secara individu Ini juga terkait dengan konstruksi sosial Ada keluarga, ada anak, ada pihak-pihak lain Yang ini terkena dampak dari pembukaan aib ini Yang ini bisa menimbulkan maksadar bagi kehidupan manusia Maka orang yang tidak hati-hati atau yang suka membuat aib sesamanya Nah kata Al-Quran seperti makan panggai saudara Fakarif tumuh, maka itu akan merasa jijik Itu kalau kita sadar Maka Islam mengajarkan memberikan rambu-rambu Tidak boleh membuka aib sesamanya Meskipun itu benar loh, faktual Itu tidak boleh Kalau membuka aib dan aib itu faktual ada Itu anda terjebak pada yang namanya riba Gitu, riba itu adalah membuka aib sesamanya Dan aib itu ada di depan publik Nah kalau ini tidak ada Aibnya ini ternyata tidak ada, tidak terjadi Terjebak fitnah Dua-dua kemungkinannya sama-sama jelek Ribah juga jelek, terus fitnah juga jelek Maka jangan suka menggunjing kejelekan orang Apalagi itu orang yang pernah tekan dengan diri Untuk menjelaskan ke anak-anak bagaimana? Anak sebenarnya masih kecil ya Aku sih selama ini Mau bertahun-tahun mengalami hal ini Dengan berbagai macam fitnahan yang ada Sampai permasalahan di puncaknya ini Alhamdulillah sampai sekarang Aku tidak pernah menjelek-jelekan Walaupun kan apapun alasan Yang pertama itu adalah bapaknya dia Tapi tidak pernah aku mencoba untuk menjelek-jelekin Tapi anaknya sendiri itu punya feel Di saat mencoba untuk membicarakan hal-hal yang seperti itu Dia mencoba untuk yang masih umur 7 tahun Tapi dia berusaha untuk tidak mau menyebut Jadi dia berusaha untuk menyebuti ya Ya tapi kita sih sama-sama ngasih support ya sayangnya Karena anak-anak kan tidak tahu apa-apa ya Yang jelas sih pastinya Yang kita lakuin adalah kita tidak setel TV Yang acara-acara gosip Atau apa itu kita tidak setel Terus juga Di sekolah juga Aku berusaha akhirnya gara-gara ada permasalahan ini Aku harus bertemu dengan pihak sekolah Untuk menjelaskan Supaya tidak terjadi hal-hal Yang sampai menyimbung perasaan anakku Atau apa Biar terjaga Kayak gitu-gitu sih Untuk umur sekarang sih Saya rasa tidak akan berpengaruh apa-apa Tidak akan berpengaruh Mungkin nanti ketika dia sudah dewasa Dia sudah bisa menilai Hidup itu seperti apa Apalagi nanti membuka berita di Youtube Sebagai macam ya Akan ada saatnya dia seperti itu Di situ dia akan menilai sendiri Cuma Kalau dibilang nanti masalah Ada yang bilang Gimana nanti masalah sikisnya dia Atau segala macam Alhamdulillah Selama ini kita menanamkan pendidikan agama yang baik Sama anak kita Jadi kita membenteknya Mana yang boleh dilakukan sekarang Mana yang tidak Kita menanamkan disiplin sejak dini Jadi Gak perlu takut bagaimana sikis anak nanti Nanti ngerasain sesuatu yang tidak baik Atau segala macam Insya Allah kok Kalau kita mendidiki dengan baik Insya Allah Allah juga akan menjaga kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.